Ini belum ada di... Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan dan melakukan penganiayaan terhadap seorang supir truk bernama Abdul Muzakir hingga tewas. Aksi teror yang dilakukan KKB pada Rabu 31 Juli tersebut juga membakar truk di Kampung Masi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dalam video rilis yang dilakukan di Mimika, Papua Tengah pada Kamis 1 Agustus, Kesatgas Humas Operasi Damai Kartenskombes Polisi Bayu Suseno mengatakan korban Abdul Muzakir merupakan supir truk yang membawa 13 penumpang sedang perjalanan menuju Kampung Masi untuk mengambil kayu. Tiba-tiba mereka dihadang oleh enam orang KKB yang membawa satu pucuk senjata. Aparat yang mendapatkan laporan kejadian itu langsung melakukan penyisiran dan menemukan korban tewas di aniaya dengan luka sayatan senjata tajam pada leher serta satu lengan terputus. Di perjalanan, tiba-tiba rombongan dihadang oleh enam orang KKB. Seluruh penumpang, sopir, dan kernetnya berusaha melarikan diri. Namun, naas bagi sopir, yaitu korban atas nama Abdul Muzakir, yang bersangkutan berhasil ditembak dan dibunuh oleh KKB. Truk yang ditumpangi oleh 13 masyarakat, kondisinya dalam keadaan dibakar. Kombes Bayu menambahkan, jenazah Abdul Muzakir telah dievakuasi ke RSU DDK. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens terus memburu kelompok kriminal bersenjata alias KKB. Polisi mengimbau masyarakat setempat tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan untuk mencegah kejadian yang dapat menimbulkan keresahan. Tim kantor berita antara mewartagan.